Halo semuanya, welcome to my cooking channel Nona LZ Di video kali ini, aku akan membuat bulu jadul yang empuk dan anti gagal Yuk langsung aja kita buat Pertama, pecahkan 4 butir telur Lalu tambahkan 200 gram gula pasir Dan 1 sendok makan SP Kemudian dimixer dari kecepatan pelan hingga kecepatan paling tinggi Kita mixer selama 15 menit hingga adonan berwarna putih pucat dan berjejak Setelah itu, tambahkan setengah sendok makan vanili bubuk 30 gram susu bubuk Dan 150 mili minyak goreng Lalu dimixer dengan kecepatan paling pelan hingga tercampur rata aja Kalau udah tercampur, ayak 250 gram tepung terigu Aku pakai yang protein tinggi dengan setengah sendok teh baking powder Aduk menggunakan sendok pengaduk sampai tercampur rata Setelah selesai, disini aku akan membuat adonan coklat Dengan mencampurkan 2 sendok adonan Ditambah 1 sendok makan bubuk coklat Dan 50 mili minyak goreng Nah, aku pakai minyak goreng Supaya coklatnya mudah tercampur Kemudian sebelum menuang adonan Untuk bahan olesannya Aku mencampur 50 mili minyak goreng Dengan 2 sendok makan tepung terigu Ini tips yang gak bakal bikin bolu kalian lengket Untuk loyang, aku pakai yang berukuran diameter 24 cm Kita olesin loyang di semua bagian Lalu tuang adonan ke dalam loyang Aku tambahkan adonan coklatnya Di bagian tengah dan di bagian atas Nah, kalian bisa juga hias sesuai selera ya Setelah selesai menuang semua adonan Loyang dihentakkan untuk menghilangkan Belumpung udara yang terperangkap di adonan Kemudian aku menambahkan topping keju dan kacang Sebelum adonan dipanggang Panaskan oven di suhu 180 derajat selama 10 menit Ini juga tips untuk mencegah bolunya Supaya gak bantet Lalu masukkan loyang dan setting di suhu 170 Api atas bawah dan waktu selama 50 menit Setelah dipanggang selama 45 menit Kita cek kematangannya dengan menggunakan tusuk didih Nah, ini udah gak lengket Dan kita tunggu aja sisa 5 menit lagi Finally, bulu panggangnya udah jadi Dan siap untuk dimakan Gimana guys? Bikinnya gampang kan? Bikinnya gampang kan? Kalian bisa cobain di rumah Dan dijadikan ide jualan juga Selain modalnya yang kecil Rasanya juga enak dan teksturnya lembut Kalau kalian tertarik Selamat mencoba ya Bikinnya gampang kan? Bikinnya gampang kan? Bikinnya gampang kan? Bikinnya gampang kan? Bikinnya gampang kan?